Tapi sampean pasti pernah dibully ya? Biasa. Biasa ya? Di sosmed, di ini. Baca nggak? Bumi Intan Pari atau Karanganyar dikenalan dengan wisatanya. Mulai dari Candi Cetoh hingga Tawang Mangu. Wilayah tersebut saat ini dinahkodai oleh Juliet Mono selaku pupati Karanganyar yang sudah menjabat selama dua periode. Nama Juliet Mono juga sempat menjadi perbincangan karena pengadaan mobil dinas baru yang beda dengan lainnya yaitu Jeep Wrangell Rubicon seharga Rp 1,98 miliar. Selain soal mobil dinas, Juliet Mono juga menjadi perbincangan lantaran usulannya yaitu pembentukan Provinsi Soloraya. Menjadi nahkoda di daerah yang terkenal dengan wisatanya, tentu saja pandemi menjadi masalah besar bagi Karanganyar lantaran pembatasan pengunjung hingga penutupan tempat wisata guna mencegah penyebaran COVID-19. Lalu, bagaimana langkah orang nomor satu di Bumi Intan Pari menghadapi hal tersebut? Bagaimana kabar terkini soal Provinsi Soloraya dan Rubicon? Simak selengkapnya di wawancara eksklusif News Director Tribun Network, Febi Mahendra Putra bersama Juliet Mono, selaku Bupati Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, namu budaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kalau kita pergi ke Candi Cedok, kalau kita pergi ke Candi Suguh, dan kalau kita pergi ke Tawang Mangu, tahukah Anda bahwa wilayah itu merupakan wilayah kabupaten dari wilayah yang ada di Kota Soloraya ini, kabupaten itu yang sangat terkenal dengan lokasi wisatanya. Jadi, saya saat ini bersama dengan tokoh penting di wilayah itu, di Walas Soloraya ini, yang disebut sebagai Kabupaten Karanganyar. Saya telah bersama dengan Pak Bupati Karanganyar, Bapak Juliet Mono. Beliau ini sudah dua kali masuk ke periode kedua. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam Pak Bupati. Sehat? Alhamdulillah. Pak Bupati, kawasan Karanganyar ini merupakan kawasan yang sudah dikenal sejak lama, kawasan pariwisata. Tetapi, saya ingin tanya kepada Pak Bupati kali ini, bukan mengenai pariwisata, tetapi mengenai apa yang Bapak alami dan apa yang terjadi ketika Pemerintah Republik Indonesia menyatakan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali sejak tanggal 3 Juli. Apa yang terjadi, Pak, pada waktu itu di Karanganyar? Mungkin juga karena karunia Tuhan, saya pertama kali diberikan informasi seputar COVID-19 itu justru pelakunya langsung. Kok gitu ya? Saat ada salah seorang yang meninggal dunia di kota Solo, sopir dari ambulan kendaraan yang meninggal itu tergopoh-gopoh jam 6 sore ke rumah saya. Saya tanggalnya lupa, tapi itu tahun 2020. Tahun 2020. Nah, saat itu dia ke rumah saya, rumah pribadi, dia tergopoh-gopoh, dia sampaikan, Pak, saya ini lagi panik. Ada, Pak? Saya ini sopir yang meninggal kemarin COVID-19. Astagfirullahaladzim. Saya sudah selaman itu. Terus maunya apa? Pak, saya ini panik. Kalau saya harus diisolasi 14 hari, siapa yang membiayai keluarga-keluarga saya? Terus bagaimana nanti ceritanya saya? Itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Anda tidak boleh pergi kemana-mana, langsung pulang ke rumah. Itu warga Karanganyar? Warga Karanganyar. Nanti biar Puskesmas yang akan mengambil langkah-langkah, yang rusia membiayai nanti semuanya pemerintah. Langsung ke bawah pulang. Salaman lagi sama saya. Ini sejarah penting. Itu baru saya ceritakan pada saat menjelang Hari Raya Julfitri tahun 2020. Karena sudah lama itu sampai menjelang Julfitri. Artinya pengalaman pribadi saya bersentuhan itu, saya harus menenangkan diri. Saya harus mencuci tangan, saya harus kembali mandi, langsung beraktivitas pada masalah. Tapi saya sembunyikan identitas bahwa saya ketemu itu, supaya saya menyiapkan mental saya. Dan setelah itu, 14 hari berikutnya, saya negatif. Dia juga negatif, sehingga tidak perlu ragu, tidak terpapar apa-apa. Tapi pada waktu itu, Bapak kan tidak ikut positif. Tidak. Belum pernah. Hanya salaman saja. Tapi karena yang usaha negatif, saya juga senang, tenang, setelah itu kita juga negatif. Nah itu yang memunculkan rasa percaya diri saya untuk terus berada di tengah-tengah masyarakat, menenangkan, jangan sampai terjadi kepanikan, tenang, semuanya terjaga, dan pemerintah melindungi dan baik. Kalau waktu Juli itu Pak, Juli 2021, hampir semua rumah sakit kita di negeri ini hampir collapse. Board of occupancy rate-nya tinggi. Apa-apa yang terjadi waktu itu di Karanganyar? Di samping kita tiap hari rapat koordinasi satgas di masing-masing OPD, kejamatan, desa sudah terbentuk dengan sangat bagus. Kita memang full 24 jam. Tapi kami juga tenangkan masyarakat itu, dan rumah sakit memang betul-betul hampir sembilan puluhan persen. Semua bor penuh dengan pasien itu, dan semuanya luar biasa, amat mencekam. Waktu itu mencekam ya ya? Tapi kita terus menenangkan, dan kita siapkan bor-bor yang lain, jangan sampai kesulitan tidak ada bor. Rumah sakit negeri kita siapkan, rumah sakit suasana kita siapkan, sambil kita bergerak berjalan itu, kita siapkan isolasi-isolasi terpusat yang kalau terjadi ledakan yang tidak terkendali, kita sudah siapkan langkah-langkah penyelamatan untuk menempatkan mereka di isolasi terpusat. Kami juga terus koordinasi dengan penyedia oksigen. Kita siapkan terus sampai di situ, saya siapkan 24 jam Satgas dari Satpol PP nungguni di penyedia oksigen. Supaya jangan sampai pasukan oksigen berkurang, atau tidak tercukupi. Dan semuanya terkondisi dengan baik, saat oksigen sudah landai dengan baik, saya berikan gratis cuma-cuma pengisian oksigen tabung yang masak muas, saya titik di beberapa camatan-camatan tempat, masyarakat ternyata punya oksigen kecil-kecil untuk cadangan keluarga di rumah masing-masing. Itu saya putar, saya suruh membantu, saya gratiskan itu. Alhamdulillah semua berjalan baik. Pak Jul, pada waktu itu perasaan Pak Jul gimana? Bingung, takut, atau apa Pak? Waktu terjadi ledakan pasien itu? Kalau manusiawi siap-siap-siap yang tidak takut menghadapi situasi. Takut juga ya? Ya, secara manusia pasti takut. Tapi karena kita harus berada di tengah masyarakat, menunjukkan pemerintah itu ada, hadir, dan kita tidak boleh merasa khawatir dan takut, kita ya tetap tenang terus berada dengan masyarakat, tentu harus kita steril dari protokol kesehatan. Tapi pada waktu itu Pak Jul kemana-mana pakai hasmat? Iya, enggak hasmat enggak. Enggak, hanya pakai masker saja ya? Masker, cuci tangan, pakai handshake, terus sanggup kita itu, setiap pulang mandi, setiap pulang mandi, terus begitu terus. Pak Jul, di antara orang-orang dekat Pak Jul, ada yang kena enggak? Ada. Kan beberapa pegawai juga ada yang kena. Ada yang fatality-nya, terjadi fatality sampai meninggal enggak? Di antara orang-orang dekat Pak Jul? Ada, dokter ada. Kenaga mesti ada. Dokter rumah sakit saya ada yang meninggal. Karena terinfeksi COVID-19? Iya, karena memang meninggal karena COVID-19 juga. Dan itu sempat membuat kepanikan. Down itu ya? Para perawat dan dokter-dokter juga. Dokter yang baik, dia juga bekerja dengan baik, toh terpapar, tidak bisa diselamatkan. Dan itu mempengaruhi psikologi? Mempengaruhi psikologi. Berkabungnya itu agak lama. Untuk move on itu agak susah. Karena Pak ini di hadapan kita? Ninggal. Memang situasi saat itu memang luguh. Sungguh luar biasa. Jadi mencekam, kemudian laru-larang dia beri mobil. Ambulan. Mencekam itu membuat suasana bang. Lagi mencekam ya? Lagi mencekam. Tapi di Karanganyar tidak ada lokasi pemakaman masal untuk COVID-19? Tidak ada. Jadi masing-masing? Masing-masing makamnya masyarakat-masyarakat itu. Dan saya bersyukur karena menerimanya dengan baik masa. Tidak ada satupun jenazah COVID-19 yang ditolak oleh warga masyarakat. Pak Jul, di tengah situasi seperti itu sering muncul isu yang bikin tambah gak keruan ini. Bahwa banyak orang atau tenaga kesehatan kita atau rumah sakit kita itu meng-COVID-kan orang yang tidak COVID. Bagaimana ini? Di Karanganyar ini isu ini ada nggak Pak? Isu itu saya kira umum ada di mana-mana. Stigma orang begitu. Saya justru di tengah masyarakat juga saya sampaikan. Jangan sampai merasa kalau ke rumah sakit di-COVID-kan. Tidak, penanganan, tindakan pertama di rumah sakit memang yang diperiksa itu. Bukan di-COVID-kan gitu loh. Supaya masyarakat tahu karena ini sedang wabah pandemi COVID-19. Kalau masuk rumah sakit sebelum diperiksa komorbit penyakitnya, ini dilihat dulu. Supaya Pak, tidak menyebabkan penularan. Itu yang kita sosialisaskan pada masyarakat. Karena yang tidak bertanggung jawab selalu menyebarkan berita-berita seperti itu. Sehingga rumah sakit puskesmas, di saat kondisi mencekam itu memang nyaris tidak ada pasien. Gitu ya? Rumah sakit tidak ada pasien. Itulah yang menyebabkan bornya longgar. Karena memang tidak ada pasien umum. Khawatir, takut juga. Oh ya 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 ya. Takut ketularan. Ya ya ya. Bornya bisa tercukup. Ya 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 ya. Nah itu loh. Ternyata, loh ini saya perhatikan alam juga ini. Ya ya ya. Pak Jul, selain cerita soal sopir ambulan tadi, di masa pandemi itu ada enggak cerita lain yang kira-kira lucu gitu? Selain yang tadi itu. Yang didatangi oleh sopir ambulan, baru ngamper ini. Selain itu ada enggak yang unik? Unik itu sih. Di awal-awal pandemi, setelah yang tadi saya didatangi oleh sopir ambulan, yang saya sembunyikan identitasnya dan saya tidak pernah cerita. Ini pengalaman saya, berarti saya disiapkan Tuhan supaya menghadapi ini dengan tenang. Toh ternyata 15 hari kita negatif, tidak ada apa-apa. Nah yang lucu itu, di sebuah kampung, itu kebetulan dia satu, ini manol tukang kuli-kuli di kasar. Manol. Yang kedua, dia kebetulan juga senang mijet orang. Oh ya. Nah dipanggil orang, ini mbak, jetih. Mbak, jetih, jetih. Nah dia itu kena covid. Covid ya. Nah tidak mau diperiksa, lari kemana-mana. Dan dia ketemu orang, malah salaman. Di peluk-peluk. Supaya dia keturanan juga. Kemudian dia ke masjid, salaman. Kalau saya kena, semua harus kena. Ini saya pusing menghadapi sebetulnya. Akhirnya sampai saya minta babin sah, babin kapit mas, supaya menjaga mereka, dan kebetulan dia istirahat di emperan rumah orang. Saya grepuk dan seterusnya. Langsung kita tangkap. Bawa ke rumah sakit? Bawa ke rumah sakit, masukkan ambulan di rumah sakit. Rumah sakit saja, para perawat melayani juga ketakutan. Kalau disenggol-senggol. Ini mau gendeng ini. Itu lucu, tapi mencekam juga. Iya, bikin orang lain ketakutan ya, Pak Jul. Bikin orang ketakutan. Dan sampai di rumah, sekalipun sudah negatif, Pak Belajari itu, di rumah juga saya tunggui beberapa orang, beberapa minggu kemudian, supaya kita pastikan mereka betul-betul sehat. Iya, iya, iya. Pak Jul, kondisi sekarang kan sudah mulai landai ya, Pak Jul. Tetapi kunci kelandai itu, konon kabarnya adalah satu, diantaranya adalah karena program vaksinasi. Bisa cerita, Pak Jul, tingkat vaksinasi di Kabupaten Karanganyar itu untuk yang vaksin pertama berapa, vaksin kedua berapa, dan target sampai akhir tahun berapa, Pak Jul? Kebetulan saya bersyukur masyarakat Karanganyar itu antusiasme untuk ikut divaksin memang cukup tinggi. Oleh karena pada saat awal-awal kita sulit mendapatkan vaksin, pertama kan susah, masing-masing yang obatkan juga di cek betul, vaksinnya sudah terserap betul. Nah, kita bikin link untuk anak-anak muda, yang pakai link percepatan itu kan berarti ada durungan merangsang pengen divaksin. Iya, iya. Nah, kemudian kita ikuti dengan penjadwalan. Semuanya berjalan dengan sangat bagus. Sekarang sudah 86 persen. Itu pakai peruk? Sat pertama ya? Itu pakai doorpress nggak, Pak? Nggak ada. Kan di beberapa daerah ikut vaksin, ada doorpressnya sudah motor. Ada sembako. Kan ini, Pak? Nggak ya? Ini nggak pakai ya? Nggak ada. 86 persen. 86 persen. Lalu yang kedua? Surnal dosis kedua sudah 60-an persen. 60 persen. Jadi nanti sampai akhir Desember tahun ini, targetnya, Pak Bupati, berapa nih? Sebetulnya kemarin kami ingin target itu di atas 100 persen. Lekok target itu di atas 100 persen gimana, Pak? Jadi orang yang di luar... Bukan yang berkewajiban di vaksin. Oh, iya, iya. Jadi di luar... Iya, betul, betul, betul. Penduduk saya itu 960-an. Iya, iya, iya. Yang berkewajiban di vaksin kan 770-an. Jadi harusnya di atas 700. 770-an itu berarti melampaui 100 persen. Iya, iya, iya. Kita akan kejar itu. Tapi kan ada yang tidak di rumah. Iya, iya. Di luar daerah. Di luar daerah kalau vaksin KTP-nya masih karanya, Link-nya masih tercatat Karanganyar. Oh, gitu. Yang belum di vaksin kan berisiko, iya. Nah, kalau sudah 60 persen ini, jadi sekarang Kabupaten Karanganyar masuk level berapa? Satu? Level dua. Masih level dua. Masih level dua. Seseluraya. Seseluraya, iya. Masih level dua. Ini tergantung dari tingkat vaksinasi kedua, Pak, iya. Betul. Kira-kira ini bisa di 70 enggak, nih, akhir tahun yang kedua, nih? Mestinya sudah. Sudah, iya. Sudah, iya. Biasanya rata-rata sudah. Bab, kalau Kabupaten saya masih yang tertinggi di Jawa Tengah. Masih tertinggi? Kabupaten. Kabupaten, ya? Misalnya, Suluraya. Kota Solo tentu. Karena jumlah mundurnya sedikit. Iya, iya, betul. Nah, setelah itu baru saya Kabupaten dari Suluraya. Itu paling tinggi. Iya, iya, iya. Karena capaian vaksinasi. Iya, iya, iya. Nah, kita harap dosis dua itu di akhir tahun sudah bisa 70, mungkin lebih dari 70 persen. Nah, harapan kita di pasca. PPKM level 2 atau nanti memasuki awal bulan Januari. Cita-cita kita sempat. Level 1? Sudah bisa level 1. Hmm, iya, iya. Tungguhnya lebih cepat. Nah, sekarang di level 2 ini seluruh sarana wisata buka, ya? Buka, sudah lama. Sudah lama, ya? Hotel-hotel buka, ya? Buka. Iya, iya, iya. Di atur 50 persen, itu aturannya. Praktinya siapa yang ngawasi? Iya, iya, iya. Luar biasa. Iya, iya. Biar mereka nyaman. Iya, iya. Seneng juga. Mereka kita dorong supaya rasionalitas, karena penyebaran COVID ini seperti itu, semua udah tahu, jaga diri masing-masing. Lekak balik mana, iya? Bukan ekonomi, tapi jaga diri masing-masing, jangan karena pemerintah bermasker, nggak ada pemerintah dicoper lagi itu, bukan budaya yang baik. Supaya besok terus berkembang, berjuang masih lancar terus, ya? Prokasi. Pak Jul, Pak Jul ini kan sudah dapat amanah 2 periode ini. Betul ya? Bisa nggak cerita, Pak Jul? Enaknya jadi Bupati Karanganyar 2 periode ini apa? Enaknya apa? Enaknya itu? Dua ke? Buka. Kalau motivasinya itu keliru. Keliru ya, keliru ya? Karena berbanding terbalik. Oh, berbanding malah berbanding terbalik? Tidak mungkin. Bisa itu malah nggak dapat. Begitu ya? Karena motivasinya mengabdi, harus mengabdi. Enaknya itu bisa membantu orang mengekskusi program dengan cepat. Bantu orang, ekskusi program, cepat, dua itu dua edw, dua pemerintah, negara. Itu enak ya? Paling menyenangkan itu membuat batin itu seneng banget. Sama orang dalam waktu cepat. Wah, ini kan jalannya rusak banget. Wah, inilah para lekas sih. Nah, itu ada kesulitan, ekskusi. Jadi bisa membantu lebih banyak orang kira-kira gitu ya? Dengan cepat. Itu enaknya? Enak. Enggak enaknya apa, Pak? Enggak enaknya itu orang yang waktu yang tersisa untuk mengurusi mereka semuanya. Oh. Waktunya harus tersisa untuk memberikan pelayan itu. Nah. Karena dipilih langsung. Iya, iya, iya. Resikonya itu kita tidak boleh sembunyi. Tidak boleh sembunyi ya? Ditekani orang harus diterima dengan senang hati. Jadi waktu bupati waktu libur, enggak ada. Jangan bupati waktu libur. Tapi sampean pasti pernah dibully ya, Pak? Biasa. Biasa ya? Di sosmed ini. Baca enggak, Pak Bupati? Baca semuanya. Bullian apapun, seburuk apapun, itu saya terima dengan senang. Nah, di antara bully-bullyan, Pak Bupati, yang paling menyakitkan, Pak Bupati? Dibully apa, Pak Jendengan? Paling menyakitkan. Korupsi kah? Punya simpanan kah? Maksudnya simpanan duit, bukan simpanan yang lain. Atau... Kalau bully itu di sebelum Belkada, saya anggap tidak menyakitkan, karena itu bagian dari... Black campaign. Black campaign. Itu. Apa ya? Misalkan apa? Korupsi. Lalu kemudian menghamburkan uang rakyat. Kan ada di bully-bullyan begitu. Atau gak bisa nyemput gawe. Ada enggak, Pak? Enggak ada. Enggak ada, ya? Kalau bully-bullyan seperti itu, saya mati enggak ada. Bullian yang dulu menggemparkan jagad Indonesia, itu waktu saya beli Rubikon. Nah, itu maksud saya. Iya, itu ya. Tapi saya anggap itu rasional, biasa-biasa saja. Saya anggap bukan bully-bullyan yang menyakitkan. Biasa, Pak. Senang saja. Kenapa? Saya bukan beli merek. Saya beli CC. Oh. Saturannya CC. CC. Ya, ya, ya. Jadi bukan beli merek, tapi CC. Beli CC. Dan fungsi ya? Ya, fungsi. Fungsinya memang di sana seperti... Alamnya kayak gitu ya. Dan saya sangat efisien menggunakan anggaran. Selama dua periode hampir berakhir ini, saya tidak minta fasilitas apa di pemerintah. Di periode pertama selesai itu kan mestinya ada kewajiban saya diberikan fasilitas untuk bisa membeli lelang kendaraan dinasnya yang dia pakai. Tidak saya pakai. Tidak pakai. Tidak pakai. Ya, ya, ya. Saya beli itu karena memang kondisi wilayahnya seperti itu dan saya beli CC. Tapi setelah kami beli lancar, tidak ada masalah apapun, terbitlah peraturan pemerintah. Sudah tidak boleh kendaraan yang melebih harganya 440an berapa jutaan itu. Sehingga maska saya tidak ada yang mau beli. Ya, ya, ya. Aturannya tidak boleh. Ya, ya. Jadi saluran beruntung. Ya, karena itulah mungkin harus bikin aturan. Ya, ya, ya. Pak Bupati, gini Pak Bupati. Ada 300 lebih kepala daerah yang harus berurusan dengan KPK. Termasuk Bupati Karanganyar sebelumnya. Nah, untuk agar Pak Bupati termasuk orang yang bukan bagian dari mereka selamat gitu lah. Termasuk orang-orang di sekitar pemerintahan kabupaten. Apa yang mesti harus dilakukan? Bapak lakukan supaya ini tidak urusan lah sama KPK. Pertama, tidak boleh punya motif apapun. Oh, gitu ya. Tidak pernah kita menitipkan apapun kepada eksekutif. Kerja padanya, fungsi kita memberikan pelayan yang baik karena itu maju. Dan kita juga tidak pernah punya motif apapun di situ. Karena menghindarinya ya seperti itu. Cara menghindarinya cukup pakai motif ya? Ya, jangan ada motif apapun. Bekerja sebagai fungsinya masing-masing. Yuk layani dengan baik. Dan setiap saya pantu, kami juga punya lembaga suruhi kadang-kadang. Kepuasan masyarakat itu seperti apa. Di mana di sini-diri lemahnya, kita terus sempurnakan dengan tahapan evaluasi-evaluasi. Sehingga setiap perencanaan kita cek dengan baik. Pelaksanannya kita awasi dengan bagus. Ya, kita evaluasi mana kekurangannya. Dan kami berikan keteladanan jangan sampai ada motif apapun. Hindari. Ini membawa citra buruk bagi siapapun untuk generasi ke depan. Dan alhamdulillahnya, Pak Hebi, saya dipilih masyarakat itu bukan karena faktor uang. Saya tidak pakai manipulitik apapun. Sehingga saya ini harus berhutang budi berrakyat. Harus saya tunaikan dengan sebaik-baiknya. Entah saya diamili tidak pakai apa-apa. Kalau pakai apa-apa, boleh-boleh. Bisa punya motif orang pakai apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Justru saya yang harus terus menunjukkan kedekatan. Dan saya harus datang di tengah-tengah mereka memberikan kebenaran. Untuk apa, Pak? Saya jarak dengan masanda, tidak berjarak. Supaya para kepala dinas mengikuti cara Bapak dan mereka tidak terjebak pada masalah korupsi, bagaimana? Para kepala dinas ini kan punya. Setiap saat kita pantau, kita evaluasi. Kalau secara regulasi kan, laporan LHKPN-nya kan sudah normatif, biasa, dan itu cakupannya sudah lebih dari 97 persen. Ketaatan melaporkan harta kekayaan. Aparatur sivil negara, para jepat-jepat struktural. Yang kedua ya, kita terus lakukan koordinasi menghayati filosofi hidup ini seperti apa. Mereka juga bekerja di tengah-tengah masyarakat. Kita ya dibatasi waktu juga. Besok kalaupun purna juga masih terhormat. Jangan meninggalkan efek apapun. Itu saya cairkan. Jadi saya itu selalu bergerja antitesa. Kalau dulu birokrat itu terlalu kaku, menjaga kewibawaan, sulit ditemui, tidak boleh terjadi. Itu melebur bersama dengan masyarakat. Kita hanya diberi tugas. Pak Wati, satu di antara hal yang paling rawan di pemerintahan itu adalah jual beli jabatan. Beberapa kepala daerah terpleset karena itu. Gimana kalau di Karanganyar, Pak? Jabatan itu kan sepertinya kepercayaan. Kalau dijual, kemudian ada yang membeli dan yang tidak kompeten. Kan ketahuan juga oleh publik. Wah, ini goblok. Masa bisa jadi kepala dinar. Tadi camat. Wah, bisa saja orang memprediksi dari sini. Di samping seleksi, melalui kompetensi uji publik sesuai dengan ketentuan yang normatif. Kita kan juga mengamati yang bersangkutan siapa, siapa, siapa. Bagaimana masyarakat menerima mereka. Nah, itu. Kita hindari. Jangan sampai seperti itu. Ya, ya, ya. Mengabdinya bisa total juga. Ya, ya, ya. Kita hindari lah. Jangan sampai terjadi. Pak Jul. Pak Jul ini adalah orang yang selalu menggelurakan. Selalu mensosialisasikan. Selalu ngomong soal provinsi Soloraya. Motifnya apa sih, Pak Jul? Saya sederhana sih. Ini jarak apa namanya. Rentang kendali. Nah, kalau dalam bahasa birokrasi, rentang kendalinya provinsi kekaupaten yang ada di Jawa Tengah. Terlalu luas. 25 kekaupaten itu luas sekali. Ya, 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 ya. Sangat luas sekali. Contoh kongrit saja. Yang ini sampai hari ini saya belum ikhlas. Tentang undang-undang kewenangan. Kewenangan. SMA, SMK dikelola oleh provinsi. Ya, betul. Penduduk itu ada di kaupaten. Rakyat dari kaupaten. Anak-anak di kaupaten. Dulu saya tiap hari ke SMA, SMK. Dulu masih ya, SMA, ya. Karena, Pak, generasi ini perlu untuk diberikan wawasan agar pas dia lulus, survive. Jadi ketika diambil oleh provinsi, saya men gak terima, men. Seolah terima, Pak. Masuknya saya tidak bisa terlalu leluasa. Pak guru-bu gurunya bukan kewenangan bapak sekali. Iya, iya, iya. Kalau koordinasi oke. Kalau ngatur-ngatur kan gak bisa. Nah, rentang kendalinya terlalu luas. Iya. Nah, kalau berdiri suluraya. Sepin sini, kenapa tidak? Toh, sarana-prasarana. Cukup. Semuanya saya kira sangat memadai. Tempatnya juga strategis. Apa sih sebetulnya yang dikendaki? Ya, ini rentang kendalinya kan pede. Tapi nanti kalau suluraya jadi provinsi sendiri, Jawa Tengah jadi pertumbuhan ekonominya ini. Pasti melambat yang di sebelah barang. Iya. Saya cek juga dari beberapa. Yang di sana memang kehilangan suluraya sama dengan kehilangan Jawa Tengah. Iya. Wah, gak terima apa? Pasti gubernurnya, pasti tidak setuju saya sudah memahami itu. Tapi kalau sudah selepas dari gubernur nanti, mungkin juga akan lain cara berpikirnya. Mungkin jadi memicu mereka untuk lebih maju gitu. Daripada ini terlalu luas. Sampai dulu saya pernah ada ekstrim. Kenapa sih masih ada gubernur? Gak perlu ya gubernur ya? Gak perlu. Sayangan aja. Kalau di provinsi. Provinsi gak punya wilayah loh. Betul, betul, betul. Bagi habis. Ya, otonominya di kabupaten-kota, betul. Kalau punya uang 20 triliun saja. Dibagi aja ya? Dibagi persahabatan. Pertumbunya bisa dasyat. Jadi kalau lewat provinsi malah ngabisin duit ya? Ngabisin duit. Iya. Tapi kan gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah ngawasi. Kalau wakil itu tidak usah. Gubernur. Gubernur. Setingkat menteri sebagai penyambung lidah. Koordinator pemerintah pusat. Ngordinir bupati. Menarik juga ya. Jadi pejabatnya tidak terlalu banyak ya? Bisa terlalu banyak. Duitnya bisa dibagi. Dan itu akan sangat memperkuat posisi NKRI. Gitu ya? Kalau gitu tak hapusnya ya? Dulu begitu. Iya, iya, iya. Kita itu ingin generasi muda. Iya, iya, iya. Anak-anak muda ini bonus demografi kan luar biasa. Cerdas, cerdas. Kalau tidak punya akses untuk ikut terlibat membangun negara nanti. Dengan cara harus dirubah. Tata kelola gitu. Itu nanti seperti apa? Pak Jul, kalau... Ini akan jadi mana? Iya, iya, iya. Pak Jul, kalau nanti misalkan provinsi Solo Raya ini ada itu. Yang pas ibu kotanya di mana? Di Solo juga? Di Solo lah. Di Solo lah ya? Bukan di Karanganyar ya? Di Solo lah. Di Solo ya, iya, iya. Cuali... Saya pikir Karanganyar aja, ibu. Karanganyar, Sraken, Wonogiri, Pacitan, Magetan, Ponorogo. Iya, iya, iya. Patiur itu dulu namanya Karisma Pawirogo. Karisma Pawirogo, Solo Raya. Hmm. Jadi provinsi, itu pun juga lebih dari 10, 20, 15. Betul. Nah, kecil-kecil. Saya pernah lho, kalau provinsi punya 20 triliun, bagi 35 kaupaten, coba berapa? Pegawainya tinggal bagi perkaupaten aja. Iya, iya, iya. Selesai. Tapi sepanjang Pak Jul mewacanakan pembentukan provinsi, ada nggak yang sudah memberikan reaksi baik positif maupun negatif, Pak? Mayoritas ya saya tangkap itu positif. Positif ya? Cuma karena ini kan lebih kepada nuansa politik, gitu lho. Nah, para elit-elit politik itu yang banyak biak sedang ditunggu bagaimana statementnya. Pak Presiden dulu wali kota Solo. Tuh. Juga secara tersirat dulu juga pernah mengutarakan memang penting, om peti, Solo Raya. Iya, ya. Ya, mumpung beliau jadi Presiden kan. Iya, iya. Tidak, digagas. Supaya sejahtera. Iya, iya, iya. Jadi motifnya kesejahteraan ya? Motifnya kesejahteraan memberikan peluang kepada bonus demografi. Ya, anak-anak itu kan tumbuh. Hmm. Akan ada tempat bekerja yang menjanjikan. Kedepang. Iya, iya, iya. Kalau saya ini itu. Oke, Pak Jul, pertanyaan terakhir ya, Pak Jul. Anda kan sudah dua kali periode jadi popati. Artinya udah nggak bisa lagi. Oh, iya. Iya kan? Selanjutnya, mau ngapain setelah selesai jadi popati Karanganyar? Saya ini kan orang politik. Nah, orang politik kan usia 55. Itu tidak akan berhenti. Itu berkiprah memberikan kontribusi melalui jalur-jalur politik. Jadi kalau nanti 2024 tarung di Provinsi Jawa Tengah maju nih? Kalau tarung saya belum berpikir. Karena kan masih November. Iya, iya, iya. Sekedulnya. Iya, iya, iya. Kan diawali dulu pilihan presiden di PRRI. Sangat mungkin saya akan mengambil jalur politik lewat kontestasi pemilihan anggota di PRRI. Oh, anggota di PRRI dulu, lolos, elektibilitas dan isi tasnya cukup. Ya, maju tarung gitu kan? Iya. Bener juga ya Pak Dih. Tarung dulu di legislatif. Tembus ya kan? Lihat elektibilitas dan isi tasnya. Politik itu kan seni aja ya. Iya, iya, iya. Kita lihat nanti pas momentumnya seperti apa, seni kemungkinannya kayak apa. Tapi tidak bolehlah berbuat baik, tidak bolehlah memberikan kontribusi pemikiran yang positif untuk generasi. Inilah cara berpikirnya politisi. Dari Partai Gulkarn. Demikian Tribuners ngobrol gayeng kita dengan Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, Bapak Juliat Mono. Beliau juga adalah seorang politisi dan menjabat ketua DPD Pak ya? Sekretaris DPD Gulkarn, Karanganyar. Oh, Provinsi Jawa Tengah. Demikian Pak Jul, terima kasih banyak atas ngobrolnya. Salam sehat dan tetap semangat. Tetap semangat, tribunnews.com keren. Mantap. Terima kasih. Saya Feby Mahendra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.